Yang memirsa, 11 kota di dunia terancam kehabisan air bersih di mana Jakarta termasuk salah satunya. Kondisi itu akibat kombinasi perubahan iklim, perilaku manusia, dan pertumbuhan populasi. Dan berikut tanggapan warga terkait ancaman kelangkaan air bersih di Jakarta. Ya artinya masyarakat harus pandai-pandai menghemat penggunaan air. Artinya gunakan seperlunya, jangan dibuang-buang. Seperti orang mencuci mobil, nyiram-nyiram taman, kalau memang tidak perlu, jangan dilakukan untuk penghematan air. Sebaiknya juga tanaman dipelihara untuk fungsi penyerapan air. Kalau untuk penggunaan air, kita cukup saja. Gunain airnya, buka kerangnya jangan terlalu besar. Terus kalau untuk masak, seperlunya saja. Kayak untuk cuci sayuran, buah-buahan, kita seperlunya saja. Oke, Bang Irman, ini tahun 2025, Jakarta diprediksi akan kekurangan air bersih, Bang. Kata atau tanggapan Bang Irman gimana? Tanggapan saya sih, saya pikir itu harus ada penghijauan ya. Penghijauan, maksudnya kurangilah untuk bangun-bangunan itu yang tinggi-tinggi itu ya. Maksudnya tanaminlah yang hijau-hijauan agar Jakarta ini tidak kekurangan dengan air. Oke, tadi terlihat muka-muka cemas ya kalau masyarakatnya takut kekurangan air, khususnya yang tinggal di DKI Jakarta. Karena air, sumber kehidupan kayaknya lebih baik mati listrik daripada airnya nggak ada. Benar nggak, Cakrin? Nggak bisa mani, nggak bisa masak, dan itu hal-hal yang sangat vital ya. Air bersih itu sangat vital untuk kita. Ini pasti berhubungan juga nggak sih, Pak Firdaus, sama perilaku masyarakatnya sendiri kebutuhan air ini? Jadi gini, di negara yang maju, di mana kita tak kelola airnya bagus, peran masyarakat itu sangat nonjol sekali. Kenapa? Pertama adalah mereka melindungi sumber air tidak mengkontaminasi, tidak mencemari. Kan saya katakan, Jakarta itu adalah ibu kota negara di planet ini yang termasuk beruntung. Kenapa? Dilewati oleh 13 sungai dengan 76 anak sungai, dan ada 41 situ dan waduk di ibu kota ini. Kurang apa lagi? Coba bayangkan. Dikasih, namanya resources yang luar biasa. Tetapi kan dari yang saya sebutkan tadi itu tidak satu pun di antaranya mereka layak jadi air baku untuk air minum. Tidak satu pun dari sungai tadi yang layak untuk jadi air baku, air minum. Berdasarkan standar air baku ya, sehingga kita akhirnya kemudian menggantungkan dari sumber dari luar. Ya sumber dari luar tadi itu di jati luhur, ya kita gantungkan. Kedua adalah perilaku masyarakat. Bukan air tanah seharusnya ya, Pak Firdaus? Bukan. Jadi gini, kota-kota besar itu kan strategi pertama begini. Ya di eksploit air permukaan sebanyak mungkin, air tanah itu cadangan. Oke. Misalkan cadangan apa? Misalkan dalam keadaan emergency, tadi saya katakan bendungan jebol, kemudian ada kontaminasi, baru kemudian air tanah harus kita gunakan. Harus ada plan, tidak mungkin. Idealnya seperti itu. Lalu kemudian perilaku kedua, Pak. Perilaku masyarakat yang kemudian mengkonsumsi air dalam jumlah yang berlebihan. Contohnya apa? Ya air bersih itu diolahkan menggunakan bahan kimia, menggunakan listrik, menggunakan investasi sumber daya manusia, menggunakan investasi infrastrukturnya. Jadi per meter kubik air yang dijual misalkan 9.000 rupiah itu dalamnya ada komponen-komponen. Lalu kemudian airnya digunakan untuk mencuci motor misalkan, untuk menyerem tanaman. Artinya diolah dengan bahan kimia, kemudian dibuang, tidak mengolahnya gitu kan. Harusnya apa? Yang digunakan untuk menyerem, bersih-bersih. Itulah air yang non-perpipaan yang diolah tadi. Yang untuk air pepeat, perpipaan, dan untuk kebutuhan. Ya misalkan apa? Air bekas yang mereka pakai di kamar mandi, mereka tampung, mereka olah. Itu yang dipakai. Sedikit diolah. Jadi kita tidak, bahasa nyuci motor pakai air dari pump. Itu kan berlebihan. Itu yang memicu kemudian kekurangan kebutuhan air kita gitu kan. Tadi yang dikatakan oleh Pak Aditya gitu ya. Ya sebetulnya saya katakan, kita itu baru mampu, kan tadi Pak Aditya bilang bahwa sekarang pump PDAM punya 17.950 liter per detik. Ya nanti mau ditambah lagi 4.000 liter per detik. Yang tadi Pak Aditya bilang bahwa kita defisit 4.000. Sebetulnya kita defisit bukan 4.000. Lebih dari itu? Ya lebih dong. Karena 40 persennya bocor. Ya 40 persennya bocor. Sementara di peraturan pemerintah hanya toleransinya 20 persen kebocoran. Target nasional itu 25 persen. Jadi 40 persen hilang tadi bocor kan. Berarti yang 7.000-an sekian bocor. Berarti air yang ada itu 10.000-an sebetulnya kan. Berarti defisit kita itu 12.000 hitungannya. Pak Aditya, nah itu masalah kebocoran. Kita di toleransi hanya 25 persen ya Pak Firdaus. Tapi 40 persen itu kebocoran yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan baru-baru mendapatkan air ya. Belum sampai ke rumah mereka saja ini sudah bocor. Nah itu menjadi PR juga tidak? Bagi Dinas Sumber Daya Jakarta. Apa yang untuk bisa meminimalisir kebocoran itu apakah itu masih bisa dilakukan? Harus. Karena memang 40 persen ini kan faktornya sangat besar. 40 persen itu kira-kira mungkin kalau dalam setiap hari berapa meter kubik yang hilang? Kalau dari 18.000 saja sekitar sudah... Sudah ribuan liter per detik. Betul. 7.000 meter liter per detik. Atau 7 meter kubik per detik. Itu rangka besar sekali. Nah ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa kalau nanti dari jati luhur itu kita dapat air, tapi 40 persennya tidak dibenahi. Bocor. Bocor juga. Sama saja kita membuang air. Nah ke depan ini memang Pemda DKI melalui PDAM, PAM Jaya itu meminta agar melakukan pembenahan jaringan. Karena kebocoran itu kan faktornya banyak ya. Bisa karena kebocoran jaringan yang sudah tua Pak ya. Karena jaringan PAM PDAM ini sudah termasuk berumur. Sudah sangat tua. Sudah sangat tua dan perlu ada permajaan. Di luar itu juga ada ilegal tapping, ilegal sambungan, dan beberapa faktor lainnya. Malah dari datanya McDonald, malah penagihan pun termasuk dampak dari NRW. Nah yang ilegal-ilegal ini dari Dinas SDA Jakarta, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa ada intervensi terhadap kondisi itu? Bisa mengawasi kondisi itu tidak? Ya, karena memang sesuai perda 11 tahun 1993 tentang pelayanan air minum itu jelas menugaskan PAM Jaya untuk melakukan pengusahaan dan pelayanan air minum ke masyarakat. Dan Dinas Sumber Daya Air juga di 2015 baru terbentuk tentang air bersihnya. Kita sedang melakukan pendampingan nih ke PAM supaya kebocoran-kebocoran ini bisa dikurangi. Tapi memang kembali lagi, ini kembali ke kebala APBD, kembali kepada anggaran. Ujung-ujungnya, pada alokasi anggaran ujung-ujungnya ya? Betul, karena memang untuk permajaan pipa itu kan butuh anggaran besar. Kalau mungkin Pak Firdaus lebih tahu bahwa biaya itu pipa itu lebih besar daripada pembangunan impanya. Jadi butuh dana pembangunan biaya besar untuk permajaan jaringan. Tapi sejauh ini sudah ada rancangan untuk memperbarui dari pipa-pipa yang tadi sudah usia tua, Pak Adip? Kita ada rencana, karena memang yang tadi saya sampaikan dari 4.000 liter per detik ini kalau kita terima tanpa ada perbaikan, sama sekali percuma saja. Nah ini memang sudah Pak Gubernur sudah berprogram supaya ada permajaan perpipaan dan pengurangan NROI. Permajaan perpipaan itu juga mungkin tidak sebentar ya? Butuh waktu yang cukup lama juga ya Pak Adip? Oke, kita bicara soal Satgas tadi ya. Tadi sempat kita singgung sedikit, tapi mungkin lebih jelasnya Satgas ini nanti akan bertugas apa ini untuk dalam tata kelola air? Kalau Dinas Semuda Air memang punya Satgas Pasukan Biru ya. Dia ini bertugas di beberapa kecamatan dan tingkat wilayah, termasuk Lohan Seribu. Ini lebih banyak kepada untuk pengendalian banjir, normalisasi dari kagian dan sungai. Nah ini tujuan kami untuk normalisasi kali dan sungai juga, kembali lagi supaya sumber air baku kita ke depan bisa terjamin. Memang kalau kita lihat bahwa DKI ini kan berketergantungan terhadap jati luhur. Lokal yang bisa dipakai itu hanya 3 persen, sisanya 16 persen itu dari tanggerang air curah. Nah ini Dinas Semudaya Air ini sekarang sedang banyak membangun waduk situ. Kita sudah punya 108 waduk dan situ dan sedang melakukan normalisasi yang nanti ke depannya itu waduk situ dan sungai ini bisa dimanfaatkan seberair bakunya. Oke, bisa tidak tim biru ini juga sigap dan cekatan juga untuk menanggapi keluhan masyarakat jika mereka memang sudah berlangganan air lewat pipa, tapi ada kebocoran atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan air bersih yang sudah mereka bayarkan tapi tidak mereka dapatkan. Bisa tidak sih setanggap itu juga nanti tim biru ini? Mungkin untuk penginformasian ke tingkat Dinas bisa. Tapi kalau untuk tindak lanjut langsung karena ini sudah penugasannya dari Perda ke PAM dan PAM juga sudah dimitrakan ke swasta Palija dan Aitra. Kami hanya sifatnya mendampingan dan menginformasikan ke PAM Jaya untuk hal-hal yang terkait air bersih. Tapi untuk Kepulauan Seribu memang karena itu kan bukan wilayah konsensi Pak ya, di luar wilayah konsensi PAM kami langsung. Makanya Pak Gubernur di tahun ini minta supaya di delapan pulau dibangun desalinasi dan di situ juga dibangun jaringan perpipaannya. Kepulauan Seribu sudah melakukan hal itu desalinasi? Kita sudah punya 15 desalinasi, cuma memang kapasitasnya kecil dan itu memang bukan dari seawater. Dari break case water, air tanah. Nah ini kita mau ganti menjadi seawater yang nanti ke depannya break case kita akan tutup. Baik Pak Adit dan juga Pak Firdaus, kita lanjutkan perbincangan Nusajedah Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.